Intro Salah satu rumah warga milik Hasim yang berada di Jalan Sabarudin, Kelurahan Seirengas Permata, Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara, dirampok orang tak dikenal dengan menggunakan senjata tajam. Pemilik rumah bernama Hasim dan satu orang anaknya Lukman menjadi korban keberingasan pelaku. Kedua korban kritis mengalami luka bacok senjata tajam di bagian kepala dan lengan, kini dirawat secara intensif di rumah sakit metodis Medan. Peristiwa perampokan ini terjadi saat korban hendak bersiap-siap berbelanja ke pasar. Tiba-tiba korban melihat pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah dengan cara memanjat. Pelaku yang kaget kemudian langsung membacok sang ayah terlebih dahulu, lalu sang anak. Usai membacok kedua korbannya, pelaku kabur dengan membawa tiga unit handphone milik korban. Petugas kepolisian sektor Medan Area yang menerima laporan langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan olah TKP dan kini polisi masih memburu pelaku perampokan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas kepolisian sektor Medan Area telah menemukan sejumlah rekaman CCTV yang ada di rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kini pihak kepolisian telah mengetahui identitas pelaku dan kini masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Sekitar pukul 05.30 ya, pada saat itu korban lagi buka rumah, tiba-tiba salah satu pelaku yang tak dikenal, masih lidik sampai saat ini, melakukan pemukulan di kepala korban, habis dipukul sekorban setelah pinzan, dibacok pakai sangkur, berulang-ulang, sehingga kepala korban tersebut mengalami luka yang sangat serius. Dan sekarang korban dirawat di rumah sakit metodis, sampai saat satu orang korban atas nama-nama belum sadarkan diri. Hingga kini kedua korban masih dalam kondisi kritis dan belum bisa dimintai keterangan akibat luka bacok yang dideritanya. Terima kasih telah menonton!